Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan RI, Buhajir Effendi, merespon pencabutan status darurat COVID-19 oleh WHO dan akan segera menindaklanjuti. Hal ini disampaikan saat dialog kebudayaan di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali. Buhajir Effendi menilai, secara de facto Indonesia sudah masuk endemi. Meski demikian, bukan berarti COVID-19 sudah tidak ada. Kasus COVID-19 di Indonesia masih mengkhawatirkan karena masih tinggi. Di antaranya, terdapat kasus meninggal dunia akibat COVID-19 yang disertai dengan komorbit penyakit bawaan lainnya dan ada pula yang belum menerima vaksin COVID-19. Untuk itu, Menko PMK mengimbau masyarakat yang belum vaksin untuk segera melakukan vaksinasi, terlebih dengan adanya virus COVID-19 varian baru. Untuk menghendaki ada status pencabutan itu, karena itu kita juga sudah mendalui dengan mencabut PPKM kan? Jadi ini sebetulnya tinggal, kita pasti akan segera merespon, menindaklanjuti dengan regulasi-regulasi sesuai dengan hasil keputusan dari WHO tentang pencabutan status kedaruratan itu. Nah, karena itu saya sebetulnya sudah berkali-kali menyampaikan kan, sebetulnya Indonesia ini secara de facto itu sebetulnya sudah endemi. COVID-19 itu sudah endemi. Bahwa sampai sekarang juga masih terjadi, tapi sudah tidak pada level pandemi lagi. Sinta Pramadewi, Sang Putu Ariyase, Kompas TV, Badung Bali.